Allah berikan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan resep dalam hidup Ada yang tanya sama saya, Ayaman, kenapa semenjak hijrah ini saya ngerasa hidup itu kayak disampirkan sama Allah Ada dua sebabnya Kan ada kata-kata, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah Apa Baitullah tuh? Makanun lirruju'i Baitun, apa artinya Baitun? Mamana Baitun? Makanun lirruju'i Orang apa kakak? Itu kalau kembali ke Bait, itu artinya dia ada tempat untuk kembali Maka kalau Baitullah digabungkan gitu, maka dia artinya Tempat kembalinya orang kepada Allah Abang kakak buka dulu Quran Surat 4 Ayat 100 Ini ayat penyemangat waktu saya memutuskan untuk balik ke tempat yang harusnya saya balik Makan lirruju' Tempat orang kembali kepada Allah Hatinya Maka kata-kata Baitullah Itu adalah rumahnya Allah Bukan hanya Masjidil Haram Masjid Nabawi Tapi apa saja tempat kah, circle kah, perkumpulan kah Yang membuat kita semakin hari semakin dekat sama Allah Karena passwordnya itu Nah disini ada kata-kata Maka wame yuhajir Hajaroh yuhajiru Artinya Hajaroh itu meninggalkan Meninggalkan tempat yang lama Menuju ke tempat yang baru Meninggalkan sesuatu yang tidak baik Jadi ke tempat yang lebih baik Hajaroh yuhajiru Kalau para sahabat Itu kayak teman-teman Eh para sahabatnya baginda Rasul Itu semua Itu semua Mereka yuhajir Fisabilillah Di jalan Allah Wame yuhajir fisabilillah Ada diantara kita yang Meninggalkan kehidupan yang lama Meninggalkan kebiasaan yang buruk Kita tinggalkan diri kita yang dulu Dengan diri kita yang sekarang Kita bandingkan antara kita yang dulu Dengan kita yang sekarang Tentu mudah-mudahan Ada progres Ada perbedaan Saya yang dulu Dengan saya yang sekarang Membandingkannya adalah Saya dulu kayak gimana Saya sekarang gimana Ada dua ilmu mahal Yang saya pernah bilang Sama antum Dan ini Tidak akan Apa ya Tidak akan berubah-ubah polanya Selalu gitu Ya sebenarnya How to respond Wame yuhajir fisabilillah Dapat Yajir fisabil ardi Allah lagi nguji kesungguhan Siapa yang hijrah Jalan Allah Ada dua hadiah Satu Ada yang mengatakan Usat saya sudah hijrah Ayaman saya sudah hijrah Tapi kok Kayaknya Berbeda Justru malah Ujiannya berkali-kali lipat Satu Ujian Kesungguhan Di dalam kalimat Ujian kesungguhan Ini juga ada ujian Keikhlasan Allah mau lihat Kita sungguh-sungguh Berhenti tengah jalan Apa yang sudah kita mulai Kita selesaikan Maka bang kakak Jangan pernah Sekali-sekali bilang Istiqomah itu Sulit Istiqomah Sulit itu Nanti akan buat Abang kakak Benar-benar Mengalami kesulitan Dalam istiqomah Karena ucapanmu Adalah Doa Empat Ayat seratus Allah janjikan Siapa saja Waman yuhajir Disini kata-katanya Waman yuhajir Siapapun Siapapun yang ada Di track ini Nanti Allah Akan bukakan Dibuka Satu ujian Kesungguhan Kita berhenti Atau enggak Kita lanjut Atau enggak Fala Yahzun Kakauluhum Tadi di surat Yasin Ketika kita Memutuskan Untuk meninggalkan Sesuatu yang Allah haramkan Maka nanti Akan ada orang-orang Yang menasihati Akan ada orang Yang ngomong begini Ngomong begini Fala Yahzun Kakauluhum Itu surat Yasin Tadi kita baca Di ayat 76 Falayahzun Kakauluhum Apa Falayahzun Kakauluhum Dia ngomong gini Ayaman Dia ngomong gini Ayaman Saya itu dikasih Tahu begini Dia begini 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 Ya udahlah Nggak bapa Santai Emang pasti Kok Kena omongkan Kita itu Tidur Kena omongkan Berdiri Kena omongkan Badan kecil Kena omongkan Kurus Kena omongkan Gendut Kena omongkan Betul Nggak Apa yang Kita Kena omongkan Kapan Mati pun Pasti Kena omongkan Nggak Sihan Dia matinya Jepet pintu Dia matinya Nggak ada ke Mati dengan Cara yang lain Tetap Kena omongkan Jangan lawan Jangan balas Beda kelas Dengan antum Diam aja Sebenarnya Terus berbuat Baik Itu akan Menunjukkan Siapa Kita yang Sesungguhnya Baper Kemudian Sedih Biasa Wajar Itulah manusia Pada kebanyakan Tapi ayatnya Hari ini Jusnya hari ini Fala Yahzun Kakauluhum Ucapan mereka Statement mereka Anggapan mereka Atau Apapun Fala Yahzun Kakauluhum Nggak usah bikin Kau sedih Biasa saja Satu Ujian kesungguhan Ujian Keikhlasan Yang kedua Untuk Siapa Hijrannya Karena Kalimatnya Di awal Wama Yuhajir Fisabilillah Ada yang Mungkin Ngerasa Sejak Hijrah itu Rezeki Ilang Ujian Datang Omongan orang Makin Kencang Teman-teman Mulai Menjauh Statement Orang Makin Sinis Mata Orang Makin Tajam Coba Oke lah Oke yang satu Mungkin Ujian kesungguhan Itu urusan Kita di dalam Tapi ada yang Pertanyaan yang harus Lebih masuk lagi Kedalam Untuk siapa Aku hijrah Sebenarnya Karena Wama Yuhajir Fisabilillah Disitu Barang siapa Yang hijrah Di jalan Allah Yuhajir Fisabilillah Sudah Fisabilillah Kah Kita Tidak Tau Karena Outputnya Nanti Adalah Amal Soleh Outputnya Fisabilillah Adalah Dia berfungsi Orang ini Ada fungsinya Hidup di dunia ini Berfungsi Dan Tidak perlu juga Kan Pengakuan Times answer Kemarin Saya bilang Berfungsi Berfungsi Berkontribusi Dan Konsistensi Ini semua Yang akan menjawab Adalah Waktu Dalam Fisabilillah Bukan Siapa yang Paling cepat Dalam Episode Beramal Soleh Fisabilillah Mau bisnis Ke Mau usaha Ke Apapun Yang Antum Lakukan Siapa yang Bertahan Lebih Lama Maka Ilmu Mahal Ilmu Mahal Dalam Di Dunia Ini Ada Dua Ilmu Mahal Satu Ilmu Respon Ilmu Kedua Yang Harus Dimiliki Saat kita Punya Azam Dan punya Niat Untuk Sampai Kesulukannya Allah Adalah Konsistensi Niat Yang Benar Akan Menentukan Ini kan Obatnya Softwarenya Namanya Niat Nah Niat Yang Benar Ini Akan Menentukan Seberapa Jauh Kita Berjalan Dan Seberapa Lama Kita Bertahan Konsistensi Itu Bahasa Kurannya Istiqomah Jangan Bilang Istiqomah Ini Yang Sulit Ganti Kata-kata Sulit Kita Sedang Berusaha Istiqomah Orang Suka Tidak Sadar Ngomong Kayak Doakan Diri Sendiri Rugi Lah Bila Istiqomah Sulit Orang Kita Dapat Pertolongan Allah Dapatnya Dari Istiqomah Tinggal Bilang Saya Sedang Berusaha Istiqomah Sudah Ilmu Respon Kena Marah Kena Bully Kena Cacimaki Saya Rasa Antum Antum Pun Kalau Tidak Visabilillah Pun Tidak Berada Di Jalan Allah Tetap Kena Omong Orang Nggak Antum Mabok Bermaksiat Kena Omong Orang Nggak Tetap Kan Terus Antum Berada Di Jalan Dak Kena Omong Orang Juga Sama Sama J Antum Naik Motor Kenapa Ngomong Orang Naik Mobil Eh Udah Nggak Bapu Wamayuhajir Fisabilillah Dibawahnya Wamayyakhrujmin Baitihi Muhajiron Itu Ismul Fa'il Menunjukkan Dia Sudah Dengan Dengan Full Namanya Orang Muhajir Itu Siap Dengan Bekal Siap Dengan Niat Udah Pokoknya Udah Bahasanya Itu Bakar Kapal Jembatannya Udah dipotong Dan Nggak mau Lagi Nolai Ke belakang Udah Aku Masa Lalu Udah Kututup Kubur Yuhajir Fisabilillah Muhajiron Muhajiron Apa tadi Kalau tadi Yajid Apa Fisabilillah Lihat kata-kata kuncinya Atau melihat Fisabilillah Dengan Apa disitu Muhajiron Ilallahi Warasuli Ada 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 Apa bedanya Fis Itu Track Yang sedang Dilakukan Kalau Ila Itu Menunjukkan Dia sedang Menuju Sudah sampai Belum Belum Disini Ada ayat Tentang Proses Dalam Perjalanan Menuju Allah Dan Rasulnya Menuju Syariat Yang Allah Dan Rasulnya Tetapkan Kita Sedang Dalam Menuju Kesana Lalu Tiba-tiba Kata Allah Meninggal Maka Pahalanya Kebaikannya Niatnya Perjalanannya Semua Dicatot Allah Sebagai Perjalanan Hijrah Di jalan Allah Tidak Penting Kawan-kawan Berarti Secara Langsung Allah Mau Masih Tahu Aku Tidak Perlu Hasil Yang Kulihat Proses Kujian Kesungguhan Dan Untuk Siapa Hijrah Inilah Yang Harus Kita Evaluasi Bekali-kali Karena Hasil Itu Bukan Urusan Allah Jadi Tempat Hijrah Yang Luas Dan Reseki Hidup Yang Banyak Itu Efek Samping Kalau Niatnya Lillah Karena Allah Pasti Dapat Betul Ayo Enak Ya Memang Kalau Kita Banding Bandingkan Diri Kita Sama Orang Lain Enak Ya Memang Kalau Kita Menyalahkan Orang Lain Sebagai Alasan Kegagalan Kita Itu Adalah Pekerjaan Yang Enak Tapi Menunjukmu Ke Seorang TMS Itu Tunjukmu Ke Seorang Lalu Bertanya Kepada Diri Sendiri Aku Ini Berbuat Untuk Siapa Sebenarnya Maksiat Itu Kan Ada Tiga Ada Maksiat Badan Maksiat Harta Itu Yang Dipakai Sama Dipakai Judi slot Dipakai Arisan Arisan Tak Jelas Itu Oke Dipakai Untuk Mabuk Dipakai Untuk Prostitusi Dipakai Untuk Itu kan Maksiat Harta Badan Harta Antum Mantum Yang mudah Mudahan Husnuzon Saya Sudah Rajen Datang SMK Subuh Sudah Mandi Sudah Rapi Maksiatnya Dimana Hati Ini software Tidak Nampak Rasulullah Yang bilang Kalau betul Hatinya Betul Semuanya Kalau rusak Hatinya Rusak Semuanya Dan kita Sebenarnya Kalau mau Jujur Sedang Berperang Sama Diri Kita Sendiri Ngapulah Perang Ayaman Karena Allah Takdirkan Dua Jadi Banyak Yang Tanda Kutip Kayak Komplen Menyalahkan Hijrah Nggak Buah Dari Hijrah Itu kan Banyak Dan suka Sukanya Allah Tapi Abang Kakak Lihatlah Lihatlah Ayat Ini Ada Fisa Bililah Ada Ilallah War Rasul Dalam Hadis Kursi Itu Saya Pernah Baca Kalau Satu Dunia Ini Dari Zaman Nabi Adam Sampai Hari Kiamat Meminta Sesuatu Kepada Allah Dan Allah Kabulkan Semua Permintaannya Ditambah Lagi Dengan Apa Yang Dia Minta Berkali Kali Lipat Semuanya Dikabulkan Sedikitpun Tidak Mengurangi Kekuasaan Allah Jadi Begitu Kita Menentukan Titik Aku Mau Kesini Kita Akan Fokus Sama Tujuan Kendaraan Boleh Beda Ada Yang Naya Motor Ada Naya Sampan Tapi Kalau Tujuan Kita Sama Ilallah War Rasul Kita Pasti Fisabilillah Menunjukkan Track Menunjukkan Jalur Disitu Ada Ribak Ada Dengki Ada Hasad Ada Caci Maki Ada Babi Haram Ada Babi Ada Gibah Ada Ngomongkan Orang Fisabilillah Fisabilillah Itu Bunyinya Muhasabah Istighfar Introspeksi Diri Merenuh Bertasbih Bersyukur Alhamdulillah Itulah Fisabilah Diri 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 іть Bersi Baik Bersi Unương Gut Bersi Diri A Bersi Bersi Terima kasih.